Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Pirir Tanto di channel Bestari Web TV Hari ini saya mau cobain hasil tes ya, jadi hasilnya setting Jadi ini adalah drone punya salah satu subscriber saya ya, Mas Asen di BSD Serpong Beliau minta dibendingin ya, supaya drone ini bisa bending ke remote beliau Dan bisa connect juga ke Google Glass beliau ya, aduh grimis Receiver menggunakan jumper ELRS ya, jumper mini ELRS Kemudian kameranya saya nggak tahu, VTX-nya pakai GIMCU 400mW Dan flight control-nya pakai GIMCU GHF 13 ya Untuk propeller pakai 3 blade 3 inci ya Remote yang digunakan, remote jumper T-LED ya, seperti ini yang punya Mas Asen Tapi bila lo ditambahin modul eksternal ELRS juga, saya nggak tahu kenapa ya Apa mau dinaikin dayanya atau gimana ya, karena yang modul eksternal ini kan 500mW Sedangkan jumper T-LED yang seperti ini dayanya hanya 250mW ya Tapi kita pakai ini aja ya, yang jumper T-LED-nya aja tanpa pakai modul ELRS-nya Map kameranya agak terlalu nge-zoom ya, dan ini pakai fixed lensa Power on pakai ini ya, power on Eh, belum Ada suaranya Buka warning ya Semua switch ke depan posisinya Angle mode, buzzer off VTX 25mW Low battery Sekarang kita coba pakai baterai punya Mas Asen ya Baterai menggunakan 2S 1300mAh ya Saya pakai VTX 25mW dulu ya Ini settingan kamera sudah saya set ke depan Propeller juga sudah kelihatan Tapi settingannya settingan ngebut ya Kalau pelan, nggak kelihatan Malah agak ke atas ya Jadi, sepertinya kanopi depannya ini kurang turun Perlu diturunin lagi Biasanya kalau kayak gini efeknya jadinya ngebut Jadi, bukan dari PID-nya aja Tapi, settingan kamera juga Ngadep kamera itu mengaruh banget ya Ke sinematikan atau ke ngebut Kalau kameranya lurus ke depan Kita gaspol yang kelihatan tanah ya Ke bawah ngadepnya Tapi, kalau seperti ini Di gaspol Ngelihat ke depan Kalau kita bikin pelan ya Kita pelanin Itu Ke atas ngadepnya Jadi, kita agak bingung nanti Kalau dibikin Apa? Pelan Tanahnya nggak kelihatan Yang kelihatan langit Ini juga bisa bikin kita susah untuk landing ya Landingnya biasanya agak kebanting Karena Saat kita mau landing seperti ini Nggak bisa lihat tanah ya Tanahnya seperti apa Sedikit kelihatannya Melengkung seperti itu ya Tanahnya Jadi, agak bingung Kita landingnya bingung Kalau belum terbiasa ya Jadi, settingannya ini Kalau mau sinematikan Perlu diturunin ya Kanopi depannya Supaya Lebih enak Tapi, nanti efeknya Propulernya jadi Kelihatan jelas Jadi, agak naik Propulernya Dan ini saya rasain Masih ada Propulernya yang lumayan gede Saat kita pelanin ya Jadi, kalau terbangnya agak nyantai Drone-nya agak goyang Agak goyang Saya nggak tahu apa pengaruh dari PID-nya Atau dari penempatan motornya Karena motornya ini agak dimodif Saya cek Modif Takutnya nggak balance Bisa juga Tapi, kalau agak ngebut Ini propulernya hilang Seperti ini ya Kalau sinematikan Kayak tadi Agak membingungkan kita Untuk jalannya agak bingung Karena tanahnya melengkung Kameranya ngadep ke atas Jadi, kalau mau sinematikan Depannya ini Kanopi depan Perlu diturunin dulu Kita coba landing Bisa nggak ya Coba landing Nanti landingnya perlu pembiasaan, Mas Tadi terbang sudah 3 menitan Tidak berapa, Pak? Sedangkan masih di 7.8 Banyak Ini bisa 5 menit lebih Coba lagi Saya di sebelah situ Biar agak-agak Kita akan coba terbang Berlawanan arah ya Jadi, saya mau ngadep ke Ruko Ngadep ke Ruko Kita terbang di atas Lahan parkiran Di depan Ruko Biswok Kita akan coba VTX di 25, 200 dan 400 miliwatt Kodisnya seperti apa Ini Ruko panjangnya kurang lebih Kurang lebih sekitar 300 meter 300 atau 250 meteran lah Kurang begitu Tahu pasti jaraknya Kita coba di jarak setengahnya aja Di 150 atau 200 Ini mungkin jarak sekitar 100 Lebih ya 100 meteran 200 miliwatt Agak krepok-krepok Parah ya Pas putar balik Saya sengaja berdiri Gak terlalu Ketengah ya Karena di Depan Ruko sedikit itu Masih banyak parkiran Orang lalu-lalang Dan ada Tenda juga Ada apa Tenda kecil ya Buat itu Yang Show Produk-produk Promo Indomaret ya Jadi Memang sengaja Agak terhalang ya Tapi harusnya 200 miliwatt Segitu Masih bagus ya Ini Kurang Jadi nanti Mas Asan Terbangnya jangan terlalu Jauh-jauh dulu ya Karena VTX-nya Saya rasain sih Kurang-kurang bagus Untuk switch Power Bisa pakai Switch yang sebelah kanan ya Mas Asan ya Switch yang sebelah kanan Atas Jadi kalau Posisinya ke bawah itu 25 miliwatt Di tengah itu 200 Di keatasin itu 400 miliwatt ya Bisa Anda switch sendiri ya Mau berapa watt Ini coba 400 miliwatt ya Kita coba di 400 miliwatt Kondisinya seperti apa Tapi biasanya sih Tidak beda jauh ya Antara 25 200 400 Kalau masalahnya Masalah obstacle ya Ini kan putar balik Di pertengahan itu Pertengahan ruko Putar balik Pasti sama Masih kerepek-kerepek Tidak akan terlalu Menolong ya Kalau masalahnya ada di Obstacle Kalau ke belakang ya Tanpa obstacle Walaupun Belakang dan Antena micro shieldnya Tidak terpakai Masih bagus Tidak kerepek-kerepek Saat putar balik Karena tidak ada obstacle Jadi kalau ke depan Walaupun Dua antena Kepakai dua-duanya Ada obstacle Langsung kerepek-kerepek Begitu putar balik Oke Cukup disini ya Kita landing Buat teman-teman Yang mau settingin drone Atau mau rakit drone Bisa kontak ke saya ya Nomor kontaknya Ada di deskripsi Dan saya sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Dan subscribe Jangan lupa like